Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menegaskan mereka yang menjadi penerima bansos korban judi online adalah bukan pelaku, melainkan pihak keluarga. Muhajir mengatakan bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online, khususnya anak dan juga istri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi menjelaskan soal gagasan pemberian bantuan sosial atau bansos kepada korban judi online. Usai melaksanakan sholat idul asha di halaman kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Muhajir mengatakan belakangan ini beredar informasi yang kurang lengkap perihal gagasan pemberian bansos tersebut. Muhajir menjelaskan mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online bukan pelaku, melainkan pihak keluarga. Ia berpandangan bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi online, khususnya anak dan istri. Sementara bandar dan juga pemain judi online merupakan pelaku yang tidak akan diberikan santunan, melainkan harus mengikuti proses hukum. Akan diproses, akan dicek juga standar kriteriannya secoh enggak dengan kementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, kemudian ageda verifikasi kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi, kemudian miskin, kemudian langsung dibagi-bagi bansos. Bukan begitu, ini mohon dipahami betul. Sekali lagi, korban judi online itu bukan pemain penjudi, tapi keluarga yang dirugikan secara finansial, material maupun psikologis. Dan kalau dia sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial. Muhajir menambahkan gagasan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Sosial Tritisma hari ini. Mensos pun sebelumnya mengaku siap membantu, asalkan korban merupakan masyarakat miskin, serta memenuhi kriteria sebagai penerima bansos. Judi online sudah ditangani Pak Menko Paul Bukang. Pak Menko kan mengusulkan, Bu, untuk korban judi online dapat bansos, ini seperti apa dari Bu Menteri sendiri? Ya, aku nggak tahu siapa orangnya, gitu kan. Ya, kalau orangnya tahu, ya nggak usah, oke lah. Ya, sepanjang dia miskin, ya iyalah, dia berah. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin, ya dia berah. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara, ya saya siap, gitu kan. Gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online adalah salah satu materi yang diusulkan ke Menko PMK dalam persiapan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online. Pemikutan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!